Record on this computer ya, saya sudah mulai recording ya. Oke, jadi kita coba lihat bersama lah ini ya kasus ini. Ini salah satu kasus paling sederhana. Dan saya yakin harusnya mungkin Pak Bambang sudah menjelaskan ini. Tapi yang saya ingin lakukan hari ini adalah mencoba merangkai jalan pikiran dari awal sampai akhir, agar kalian tahu kegunaan dari lingkaran mor itu apa, kalian tahu kegunaan dari analisis tegangan itu seperti apa. Oke, jadi ini salah satu kasus yang kita coba bahas. Coba dilihat ya, itu ada batang diberikan beban 15.000 Newton di ujungnya. Oke, kalau menurut kalian ada kombinasi beban apa saja di situ? Aksial load Pak. Aksial load ada satu ya. Oke, aksial load ada satu. Selain aksial load ada apa lagi? Selain aksial load. Ingat ya, itu posisinya tidak pas di tengah. Transverse shear Pak. Transverse shear. Kita melihatnya yang arah aksial ya, bukan yang arah transverse-nya. Jadi potongannya... Saya mikirnya karena di ujung itu Pak, bisa ngasih transverse itu nggak Pak? Maksud kamu, cuman kita melihat itu, kita melihat batangnya itu sebagai batang ke arah situ. Tadi ada yang bilang bending-nya. Tadi ada yang bilang bending ya? Siapa yang bilang bending tadi? Saya Pak. Oke, saya itu siapa Pak? Aditya Pak. Aditya, oke. Ini kombinasinya sebenarnya ada antara dua. Yang pertama adalah aksial, yang kedua adalah bending. Jadi tergantung kita melihat dari batangnya seperti apa ya? Nah yang tadi sebenarnya yang transverse shear juga nggak salah-salah amat. Kalau kita meninjaunya, batangnya itu memanjang ke X seperti itu, transverse-nya akan muncul. Tetapi yang kita lihat sekarang, itu adalah batangnya memanjangnya seperti ini. Oke, kita lihat dari sisi situ. Jadi, dalam hal itu akan muncul dua. Kombinasi dua hal, yaitu aksial dan juga bending. Nah, kalau misalkan muncul kedua hal tersebut, yang sebelumnya kalian sudah pelajari sampai UTS 1, itu adalah masing-masing akan memiliki efek. Aksialut akan memberikan normal stress, bending akan memberikan normal stress, torsi akan memberikan serious stress, dan juga transverse juga akan memberikan serious stress. Masing-masing memberikan efek. Tetapi, kita belum belajar bagaimana menyatukan efek-efek tersebut apabila ada kombinasi pembebanan. Nah, ini salah satu contoh paling gampang. Jika ada kombinasi keduanya, kedua antara aksial dan juga bending, dua-duanya akan menghasilkan normal stress. Dan arahnya itu arahnya sama. Oke, jadi kalau misalkan kita melihat, kita potong, di potongan BC itu, kita pastikan bahwa gaya reaksi dan juga momen reaksinya itu posisinya di tengah, itu akan muncul gaya reaksi aksial dan juga momen reaksi. Seperti itu. Nah, akibat gaya reaksi aksial, akan muncul tegangan jenis apa tadi? Normal stress. Normal stress. Arahnya ke mana? Arahnya seperti apa? Normal stress-nya. Compression, Pak. Ya, searah dengan reaksinya, kaya reaksinya itu. Lalu akibat momen, akan muncul apa? Akibat momen 750 ribu Newton mm, itu akan muncul tegangan jenis apa? Normal juga. Akan seperti apa dia distribusinya? Ingat ya, arahnya seperti ini. Kalau arahnya seperti itu, tekannya akan di sisi mana? Di sisi C atau di sisi B? C akan muncul tekan, tegangan arah tekan, di netral axis-nya akan 0, di B-nya akan tarik. Akan ada distribusi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menggabungkan keduanya, efeknya akan seperti apa? Itu seperti superposisi. Kita menggabungkan keduanya. Bisa dilihat di situ. Ini adalah hasil dari yang aksial, sedangkan ini adalah, ini hasilnya total, sorry, mc per i. Harusnya tadi ada satu lagi ya, yang bending ya. Yang bending itu, ini sudah ada kombinasi, sorry. Harusnya yang bending itu, tidak seperti itu ya, bentuknya. Harusnya yang bending itu, pas tepat di tengah, dia akan ada 0, di ujung kiri itu akan tarik, di ujung kanan akan tekan. Jadi, nilainya itu harusnya, nilai maksimumnya adalah 11,25 di ujung kiri dan di ujung kanan. Oke? Nah, jadi nanti mungkin saya gambarkan, kalau dari samping itu akan seperti ini ya. Oke. Oke. Ini akibat bending. Di sini akan tarik, lalu di sini akan tekan. Maksimumnya berapa? 11,25. Tekan di sini, 11,25 tarik di sini. Oke? Jadi bendingnya seperti itu. Nah, kalau kita jumlahkan keduanya, kita jumlahkan keduanya, hasilnya akan jadi seperti ini. Karena arahnya sama, jadi kita bisa jumlahkan. Di sisi C, sama-sama tekan, itu akan saling menguatkan tekannya. Oleh karena itu, 11,25 ditambah 3,75, nilai maksimumnya adalah 15 MPa. Di sisi B, itu akan saling melamahkan. 11,25 dikurangi, 17,25 akan dapat 7,5 tarik. 7,5 MPa tarik. Seperti itu. Ayo dia, silahkan. Maaf Pak, mau nanya kenapa titik nolnya itu di tengah ya Pak? Gini, kamu bertanya yang mana dulu? Titik nol yang kasus bending murni, yang ini, atau titik nol yang sudah combine loading? Kalau kasus bending murni, nolnya di tengah. Ayo dia. Bayangkan? Bending murni kok nolnya di tengah. Tetapi saat sudah jadi combine loading, karena itu adalah penjumlahan dari kasus pertama ini, ini kasus pertama, dengan kasus kedua ini, dia tidak lagi nolnya di tengah. kan penjumlahannya itu terjadi di seluruh area ini. Kebayang nggak ayo dia? Yang combine loading itu penjumlahan yang kondisi 1 dan 2. Betul. Bukannya kondisi 1, dia seragam gitu ya Pak? Kondisi 1 seragam, tapi kan tekan semua. Ya kan? Kondisi 2, kondisi 2 itu tarik tekan. Makanya, di satu sisi itu jadi lebih besar, 15 MPa, sisi lain jadi lebih kecil. Karena yang ini tarik. Tarik 11,5 di sini, lalu dikurangi dengan ini, jadi tarik 7,5. Yang di sini adalah tekan 11,25, di sini tekan 3,75, penjumlahan kan jadi 15 MPa tekan. Ya, baik Pak. Nah, makanya nolnya nggak di tengah, kebayangan kamu? Ya, gitu ya. Oke, sip. Nah, itu kombinasi tegangan. Ya, itu adalah salah satu contoh kombinasi tegangan yang paling gampang. Nah, kalau kita ingin lihat, di titik C, elemennya itu seperti apa, di titik B, elemennya seperti apa, elemennya itu adalah pembesaran, bahasa kasarnya itu adalah pembesaran dari titik yang kita tinjau. Jadi, kita lihat pakai tadi, kemarin yang waktu itu saya sempat tunjukkan dua minggu yang lalu ya, itu dengan menggunakan stress kamera, kita bisa zoom in ceritanya di titik C. Di titik C di-zoom in, oh, titik yang awalnya hanya titik saja, kita bisa perbesar sampai jadi kotak seperti ini. Lalu, kita bisa juga zoom in di titik B. Yang awalnya titik saja, kita bisa perbesar jadi kotak seperti ini. Oke, di titik C, karena dia hanya ada satu jenis tegangan, tegangan tekan, ya kita bisa gambarkan bahwa di titik C, stress state-nya seperti ini, 15 MPa. Oke, lalu di titik B, karena dia hanya satu tegangan saja, kita juga bisa lihat, secara total dia hanya punya seperti ini, 12, sorry, 7 setengah megapaskal. Itu adalah stress state-nya. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau digambarkan tiga dimensi ya, kotaknya. Tetapi, agar lebih gampang, kita melihatnya elemennya-elemennya hanya satu, apa, elemen dua dimensi seperti ini saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi, yang saya coba jelaskan di sini adalah, apabila ada lebih dari satu tegangan, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menjumlahkan tegangan-tegangan tersebut. Jadi, di titik C ya, tadi, di titik C itu, yang terjadi sebenarnya adalah stress state awal karena tekan, nilainya tadi berapa? 3,75. itu adalah tekan 3,75. Ini adalah kasus pertama ya, di titik C. Ditambahkan dengan kondisi kedua. Nilainya adalah 11,25. hasilnya seperti apa? Hasilnya jadi seperti ini. Penjumlahan dari dua stress state tersebut. Di titik B juga sama. Kita punya 3,75 tekan, lalu ada juga dari sisi satunya lagi, yang sisi bending, itu adalah 11,25 tarik. oleh karena itu penjumlahannya adalah seperti ini. Penjumlahan dari dua stress state tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. cukup paham ya di sini? Masih tidak terlalu susah. Nah, misalkan, kasusnya itu lebih parah lagi ya. Misalkan, kasusnya lebih parah itu dalam artian tidak sama-sama tekan, atau tidak, maksudnya, arahnya itu berbeda. Arah normal stressnya berbeda, atau tegangan geser, ada tegangan geser, dan juga ada tegangan normal, misalkan. Itu bagaimana caranya? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini salah satu contoh kasusnya. Dan saya yakin ini termasuk salah satu contoh kasus yang dibahas oleh Pak Bambang. Betul tidak? Halo? Ini termasuk salah satu contoh kasus yang dibahas oleh Pak Bambang, atau tidak? Ini kenapa kalian diem semua? Belum pernah sih, Pak. Oh, belum pernah? Ya sudah, kayaknya belum, Pak. Oke. Nah, tinggal ngomong kan enak. Ini karena PSBB seperti ini, jangan sampai saya ngomong sendiri ya. Kasian saya. Stress, nanti saya. Oke? Oke, kita lanjut ya. Ini? Oke, Pak. Ini salah satu contoh kasus. Ini kenapa kok saya ambil contoh kasus ini? Cukup representatif contoh kasusnya. Yang kita ingin tahu adalah stress step yang terjadi, kondisi tegangan yang terjadi pada titik A. Kondisi tegangan 0,90 ya. Si kotaknya seperti ini. Si elemennya seperti itu. kondisi tegangan di titik A, di 0,90 derajat. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita dapat kasus seperti ini? Agar kita bisa mendapatkan si kondisi tegangan itu, apa yang harus kita lakukan? Partisipan. Partisipan. Fahriza. Ya, Pak. Nah, Fahriza, kalau misalkan saya ingin cari tahu tegangan yang terjadi pada titik A, bagaimana caranya? Pertama, buat potongan dulu, Pak, di titik A. Di potongan ini ya? Di potongan yang melalui titik A ya? Iya, Pak. Berarti satu area ini saya potong semua gitu ya? Iya, Pak. Oke. Satu area ini saya potong semua gitu ya? Oke. Nah, setelah itu apa? Lalu menganalisis gaya dalam yang ada pada pipa tersebut, Pak. Oke, betul sekali. Kita coba analisis gaya dalam, bukan, gaya dalam pada titik A ya? Gaya dalam pada titik A akibat dua beban ini. Gaya atau momen dalam apa saja yang muncul di titik A akibat dua beban ini. Itu dulu. Analisis. Coba di analisis. Kemudian, setelah kalian dapatkan, kalian sudah dapat listnya, apa yang harus kalian coba cari, baru kalian hitung masing-masing. Nilai tegangan, yang muncul akibat gaya-gaya dalam tersebut. Oke, jadi kalian list gaya dalam apa saja yang muncul, coba cari tahu nilainya masing-masing, gaya dalam tersebut, lalu kemudian cari nilai tegangan di titik A akibat gaya-gaya atau momen dalam tersebut. Nah, setelah itu baru kasus superposisi kita jumlahkan semua. Oke. Step by step-nya seperti itu. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait dengan step by step itu. Cukup ya? Oke, kalau kayak gitu. Sekarang, saya coba tanya. kita fokus dulu ke yang 500 newton. 500 newton itu di titik A, di potongan A, akan menyebabkan gaya atau momen dalam apa saja. Biar cepat. Normal, Pak. Prima, oke. Prima, Risha. Langsung saja. Si gaya-gaya 500 itu apa saja? Aksial. Tegangan apa? Normal akibat apa? Aksial ini. Jangan langsung ke tegangan. Prima. Lebih ke arah gaya dalam atau momen dalam apa saja dulu yang muncul akibat si 500 newton itu. Aksial, Pak. Aksial ya? Berarti setelah saya potong, saya potong, misalkan hasil potongannya itu seperti ini. Mohon maaf ya, kalau gambar saya agak jelek. Pak Bambang gambarnya akan jauh lebih bagus daripada saya memang. Oke, seperti itu. Akibat yang 500 newton. Di sini akan muncul aksial ya. Besarnya berapa? Prima. Sama, Pak. 500. Logis. Lalu apa lagi yang muncul? Momen, Pak. Momen. Besarnya berapa? Arahnya ke mana? Arahnya ke bawah, Pak. Arahnya ke bawah. Tunggu Z. Oke. Betul. karena gaya 500 itu menyebabkan momen arah ke atas ya. Gaya 500 yang ini menyebabkan momen arah ke atas oleh karena itu muncul, momen reaksi di sini, arahnya ke bawah. Besarnya berapa? Besarnya berapa, Prima? 500 kali 0,14, Pak. 500 kali 0,14 itu berapa, Pak? Berapa, Prima? 70, Pak. 70. 70. Newton meter. Oke. Apa lagi, Prima? Akibat 500. Itu saja, Pak. Itu saja. Oke. Nah, Prima, sekarang saya tunjuk teman kamu. Minta tolong tunjuk teman kamu satu. Untuk membantu saya. Fadel, Pak. Fadel, silakan, Fadel. Sekarang akibat di 800, Fadel. 800 juta. Muncul gaya geser di titik apa? Share force. 800 juta. Muncul gaya geser di titik. Arahnya ke mana? Arahnya ke... Bentar. Ke atas. Atas reaksi, ya? Iya, Pak. Besarnya? 800 juga, ya? Iya, 800. Selain itu apa lagi? Terus muncul momen. Momen? Arahnya ke mana? Momen arah ke sumbu Y negatif. Sumbu Y negatif. X, Y. Eh, X. X, Y, Z. Oke, sumbu Y negatif. Seperti ini. Ini, ya? Iya, Pak. Besarnya berapa? Besarnya 800 x 14. 800 x 14. Itu sebenarnya bukan momen, ya? Lebih ke arah torsi, ya? Oh, iya, torsi, Pak. Itu torsi, ya? Iya, torsi. Torsi 800 x 14. Itu berapa, itu? 112. 112. 112 newton meter. Newton meter. Terus muncul apa lagi? Baru 4, ya? Baru 4, muncul apa lagi? Bending muncul nggak prima? Ya kok prima, Fadel? Akibat 800 itu muncul, bending tidak? Muncul, Pak. Muncul. Arahnya ke mana? Arahnya searah, searah itu, ke dalam juga, ke arah sumbu Y. Ke arah sumbu Y? Ke dalam? Iya. Sumbu Y negatif. Sumbu Y negatif ke dalam. Kalau itu, itu namanya torsi, bukan bending. Ini bending. Bending? Ada apa itu? Eh, ada bending nggak itu, mencul? Kayaknya, saya boleh tunjukkan orang juga nggak, Pak? Kamu nyerah ya? Siapa, coba? Iya, Pak nyerah. Itu deh, Pak. Si Gani Wicaksono, Pak. Gani Wicaksono. Oh, Wicaksono. Sama-sama Wicaksono. Harus bisa nih, ya. Wicaksono, silahkan. Pak, Pak. Mau nanya dulu, Pak. Ini siapa nih? Najwa, Pak. Najwa, gimana? Saya mau nanya, kok saya bingung ya, yang 70 Nm itu tuh dari mana ya? 70 Nm itu munculnya dari sini, Najwa. Ada lengan momen. Ini lengan momennya. Gaya 500 dengan lengan momen seperti itu, dia akan mengakibatkan bending. Iya. Kebayang nggak di situ? Tapi saya bingung kenapa arahnya ke bawah. Kenapa arahnya ke bawah? Karena momen akibat 500 dikali 14 itu, itu tuh kan arahnya sebenarnya, gimana ya? Kalau misalkan di potongan ini, kalau kita ini lihat sebagai sumbu putarnya, itu kan arahnya seperti ini, Najwa. Betul nggak? Lihat tangan saya. Arahnya gitu kan? Iya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, perlawanan di potongan A, juga arahnya kayak gini kan? Arah vektor. Jadi kayak saat kita menunjukkan arah momen atau torsi, gunakan aturan tangan kanan. Karena itu akan jauh lebih memudahkan daripada kalian membuat clockwise, counterclockwise. Kalau untuk kasus tiga dimensi, clockwise, counterclockwise itu akan membingungkan. Kebayang nggak? Bener nggak? Sekarang sudah sedih belum? Arahnya ke bawah? Iya. Ya, udah. Oke, kalau yang 112, Pak, berarti sama kayak gitu ya, Pak? 112 itu akibat 800 ya. Akibat 800, lalu ada lengan momennya tadi lengan momennya itu adalah 14 ya tadi ya? Lengan momennya 14. Itu puntir ya, Pak? Puntir. Jadi kan, jadi kayak karena dia pusat perputarannya di titik A ya misalkan, pusat perputarannya di titik A, pusat perputarannya di potongan A, kalau pusat perputarannya di potongan A, itu akan menyebabkan gini, arahnya gini, kan? Ke arah Y. Momen yang akibat 800 akan ke arah Y. Ya, torsi yang akibat 800 ke arah Y. Nah, karena dia perlawanan, reaksinya kebalikan ya kan berarti? Ke arah Y negatif makanya. Oke, Pak. Jadi ini, bagi yang masih belum paham dengan arah momen dan arah torsi, itu penjelasannya seperti itu. Oke? Nah, Najma, karena kamu tadi udah nanya, sekalian saya tanya ke kamu balik. Empat efek ini ada lagi yang lain atau tidak? Ada lagi atau tidak? Gak kepikiran ya? Kalau untuk di dalamnya... Cukup ya? Empat aja? Iya, kayaknya udah, Pak. Oke. Masih kurang satu. Satu. Yang berhasil menemukan siapa nih? Coba, silahkan. Ke sumbu X, Pak. Ke sumbu X positif ada lagi, Pak. Apa itu? Ya, karena sumbu X positif ada lagi, apa itu? Bending momen. Akibat siapa? Bending momen akibat 800, kan, Pak. Bending momen akibat 800. Langan momennya yang mana? Yang 10 cm, Pak. Langan momennya yang 10 cm, betul sekali. Akibat 800, langan momen 10 cm, itu akan menimbulkan yang namanya bending, ya. Bending di potongan A. Akan menimbulkan bending di potongan A. Anggap A itu sebagai pusat perputarannya. Karena ada bending seperti itu, bendingnya akibat 800 itu akan muncul bending, arahnya berarti ke arah sumbu X negatif, ya. Oke? Akibat 800 akan muncul bending di A, yaitu ke arah sumbu X negatif. Tetapi, karena di potongan A itu yang muncul adalah gaya perlawanannya, gaya reaksinya, kebalik, ya. Arahnya ke arah sumbu X positif. Tadi yang jawab sumbu X positif tadi siapa? Halo? Barusan yang bantu jawab saya siapa tadi? Siapa namanya? Dava, Pak. Dava sama David tadi, Pak. Oke. Dava, sekarang bantu saya hitung. Kalkulasi A. Angkanya berapa itu? Berarti... 80, ya? 80 Nm, Pak. Arahnya sumbu X positif, betul ya? Ya. Oke. Sudah lengkap belum, Dava? Sekarang sudah lengkapnya. Total 5. Jadi kita punya 5 kasus sekarang. Jadi ada gaya aksial 500 Nm. Ada gaya geser 800 Nm. Lalu ada torsi 112 Nm. Kemudian, ini ya. Lalu ada juga bending. Kita punya 2 bending. Bending ke arah sumbu Z negatif 70 Nm. Dan bending ke arah sumbu X positif 80 Nm. Kita punya 5 kasus itu. Kita coba cari satu. Satu. Nah sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Dari kelima kasus ini. Oke. Dari kelima kasus ini. Yang efeknya itu 0 di titik A. Itu kasus yang mana? A itu ingat ya. A itu kalau kita lihat di sini. Kita perbesar. Cross sectionnya itu seperti ini. Lingkaran ya. Cross sectionnya lingkaran. Dia posisinya di sini. A itu. Mana yang menghasilkan 0 di titik A? Ini saya harus tanya. Yang puntir ya, Pak? Puntir. Kalau bisa 0 di titik A. Kalau puntir itu kan maksimum di ujung luar. Aditya. Yang 80 Nm bukan, Pak? 80 Nm. Kenapa kok maksimum di titik A? Eh kok 0 di titik A? Karena titik A-nya pas melalui sumber netral ya? Iya, Pak. 80 Nm itu akan menghasilkan tegangan normal. Nah, tapi sayangnya, bukan sayangnya, tapi alhamdulillahnya, dia nilainya 0 pas di sumber netralnya itu. Dan itu melalui titik A. Oleh karena itu 80 Nm efeknya akan 0. 70 Nm, bending 70 Nm itu efeknya akan maksimum. Torsi 112 Nm efeknya akan maksimum. Geser 800 Nm, efeknya akan maksimum juga. Karena pas di tengah. Lalu, aksial 500 Nm efeknya akan maksimum juga. Jadi, yang dari 5 kasus tersebut, yang harus kita hitung hanya 4 sekarang. Kita bisa mengeksklude yang 80 Nm, karena nilainya adalah 0. Ini seperti kalkulasi yang tadi ya. Oke, jadi ada 5 kasus. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini salah tadi kita salah kalkulasi ini. Ini bukan 80 Nm, kan? Karena 80 dikali 0,01. Ini harusnya 8 Nm. Lalu, ini juga harusnya 7 Nm. Karena bukan dikalikan dengan 0,14, tapi 0,014. Kita salah hitung semua nih. Nm. 7 Nm. Terus kemudian, 800 x 14, itu juga salah. Ini harusnya 11,2 Nm. Seperti itu. Oke? Jadi, kita punya 4 yang harus kita analisis. Lalu bagaimana? Kita hitung satu persatu terlebih dahulu, masing-masing dari keempat itu. Efeknya seperti apa? Maaf, bukan bener ya, Pak. Kan dia meter. Bener ya? Bener. Ah, salah, salah. Betul, betul, betul. Satrio yang ngaco. Pak Satrio yang ngaco itu berarti. Maaf, maaf, maaf. Nah, bener-bener. Oke? Lalu, dari masing-masing ini, dari 5 ini, efeknya akan seperti apa? Tadi yang satu sudah tahu 0, yaudah kita tidak perlu kalkulasi. Tinggal dikenyatakan saja bahwa yang efek dari 80 Nm itu akan 0. Karena melalui sumber neutralnya. Tinggal yang 4 yang lain. Kita coba kalkulasi keempat itu. Oke? Kita coba kalkulasi keempat itu. Ya? Nah, masing-masing ini akan ada. Contoh, misalkan yang pertama. Akibat gaya normal, akibat gaya aksial 500 Jton, efeknya akan seperti ini. Di titik A. Oke? Elemennya akan tarik seperti itu. Lalu, akibat shear force. Elemennya akan seperti ini. Geser. Akan dapat geser, ya. Geser, kita kalkulasi nilai tegangan gesernya seperti apa? Seperti ini. Lalu, akibat bending, tadi 80 Nm, efeknya 0 di titik A. Karena pas di neutral aksisnya. Lalu, akibat bending di sumber satunya lagi, sebesar 70 Nm, ini hasilnya. Tarik dia di situ. Pas tarik. Di sisi A tarik, di sisi satunya lagi itu akan tekan. Tetapi yang kita hitung adalah di sisi A tarik. 211,26 Megapaskal. Lalu yang terakhir, akibat torsi. Di titik A kan maksimum. Arahnya geser juga. Di potongan tersebut, kalau geser itu paling gampang, kalian coba lihat. Sisi sini, sisi yang paling luar, arahnya ke mana? Ke bawah, kan ya? Oleh karena itu, diberikan arah ke bawah di ujung yang paling luar. Elemen yang sisi paling luarnya. Sama juga seperti ini. Geser akibat shear force. Di titik A ini maksimum. Dan arahnya ke bawah dia. Di ujung paling luarnya. Oleh karena itu, di elemennya pun, di ujung paling luar itu harus ke bawah arahnya. Jadi kalau saya misalkan gambar dari samping, dua dimensi akan seperti ini. Ujung paling luar ke bawah. Karena namanya tegangan geser, ujung satunya lagi harus ke atas. Untuk menyemimbangkan. Agar tidak berputar, yang di sini harus ke kiri, yang di sini harus ke kanan. Walaupun yang kita ketahui hanya sini saja, tapi kita bisa menggambarkan elemennya seperti itu. Untuk geser. Sama juga dengan ini. Di sisi paling luar itu arahnya ke bawah. Oleh karena itu elemennya kita gambarkan. Di sisi paling luar arahnya ke bawah. Di sisi satunya lagi harus ke atas sebagai perlawanan. Agar dia tidak berputar, di atasnya harus ke kiri. Di bawahnya harus ke kanan. Karena kalau kalian membuat elemennya seperti ini, misalkan ya. Yang terjadi di sana, itu adalah dia bukannya akan tetap diam, tetapi dia akan berputar. Yang tidak mungkin terjadi di statika. Oleh karena itu ini salah. Tidak akan mungkin di statika. Karena di statika, kita mengasumsikan tidak ada pergerakan di situ. Oke. Lalu, tadi masing-masing kita sudah punya elemen ya. Elemen masing-masing. Terus, yang ini kita bisa gantikan kalau dua dimensi akan bentuknya seperti ini ya. 211,26. Sedangkan yang ini juga sama. Kita bisa gantikan dengan alaman dua dimensi seperti ini. 2,83. Langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah menjumlahkan kasus 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita jumlahkan dengan Ini kasus 2 kita. Kasus 3 kita 0 ya. Kasus 4 kita seperti ini. Lalu ini kasus 5 kita. Kita jumlahkan semua. Bisa dilihat bahwa kasus pertama tadi itu seperti ini. Nilainya adalah 2,83. Kasus kedua itu adalah geser. Nilainya adalah 6,04. Kasus ketiga itu 0. Tidak perlu. Kasus keempat itu adalah tegangan tarik. Nilainya adalah 211. Lalu yang terakhir. Kenapa muncul? Oke. Lalu yang terakhir. Geser lagi. Disini. Oke. Jadi seperti itu. Terada error. Mohon maaf ya. saya coba ulangi lagi dari sini. Oke. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Oh yaudah. Ini arah tarik tekan ya. Tegangan normalnya. Itu ke arah yang sama. Kita bisa jumlahkan. lalu arah gesernya itu juga saling menjumlahkan. Arahnya sama. Kita bisa jumlahkan. Oleh karena itu elemen terakhir kita yang kita akan miliki nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Tegangan normal tarik nilainya adalah 2,83 ditambahkan dengan 211,26 214,09 hasilnya. 3 pascal. Lalu gesernya seperti apa? Gesernya seperti ini. Nilainya berapa? Tegangan gesernya. Penjumlahan antara 6,04 dengan 169,01 hasilnya 175. 0,05 3 pascal. Ini adalah stress tape 0,90 derajat. Stress tape 0,90 derajat hasil kombinasi dari semua pembebanan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Najma sudah paham? Tidak. Oke, bagus. Ayo dia. Ya, Pak. Sudah paham belum? Sudah, Pak. Oke. Tadi siapa lagi? Saya harus Naufal. Sudah paham belum? Paham, Pak. Paham beneran atau enggak, nih? Mungkin saya tuh agak bingungnya ini sih, Pak. Gimana? Halo, Naufal. Kok tiba-tiba hilang? Kalau kalau banding misal ada banding, eh mungkin enggak sih, Pak, kalau kita ada banding, kan ini kan maksud saya tuh band kombinasi, kan? yang saya bingungkan tuh mungkin enggak sih kalau banding moment tapi dua arah, gitu, Pak? Banding moment tapi arahnya dua arah. Ini kan tadi kasusnya seperti itu. Coba dilihat ya. Ini bandingnya tadi ada dua arah ya. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Ini ada dua arah. Tapi titik A, di titik A yang akan memberikan efek itu hanya banding moment yang 70 newton meter saja. Sedangkan banding moment yang 80 newton meter itu pas di netral axisnya. Nol nilainya. coba ya enggak? Ya, seperti itu. Jadi tergantung kasusnya sih. Nanti kalau misalkan gini ya, misalkan titik yang saya tinjau, tadi siapa? Noval ya. Titik yang saya tinjau itu misalkan di sini misalkan. Ini ada dua banding moment dan dua-duanya tidak nol. Noval. Kebayang enggak? Kebayang enggak. Nah, seperti itu. Tergantung titiknya di mana kita meninjau ya. Kalau misalkan kita meninjau yang salah satunya nol ya, saat dicumulahkan ya akan nol. Gitu. Gitu ya, Noval. Ada lagi yang masih bingung? Kamu bagian mana yang masih bingung, Noval? Intinya gini, saya ingin coba pastikan bahwa semua dari kalian paham terkait dengan analisis tegangan ini. Karena ini salah satu bagian yang akan berkelanjutan ke depannya. Mau ke elemen mesin, mau ke mata kuliah-mata kuliah lainnya. Ini adalah salah satu yang paling penting. Salah satu konsep paling pentingnya di sini kalian menggabungkan semua kasus di mekanika kekuatan material dan di analisis di sini. Jadi inti dari mekanika kekuatan material sebenarnya di sini. Makanya jadi saya akan coba pelan-pelan untuk memastikan supaya kalian semua paham. Oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Pak, ingin bertanya, Pak? Siapa ini? Rahmat. Oke, Rahmat. Gimana Rahmat? Itu yang 800 Newton itu yang gaya geser, Pak? Itu kasusnya apa ya, Pak? Transverseer atau apa? Transverseer itu. Sheer force itu sama dengan transverseer. Jadi gaya geser itu kalau di bahasanya, Pak Bambang, itu transverseer ya. Sama itu. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Silahkan. Jika ada pertanyaan. Ini adalah stage pertama. Ini adalah setelah kita mendapatkan beban kombinasi yang kita lakukan pertama kali adalah mendapatkan ini. Stress state di kondisi 0,90 derajat. Maksud saya 0,90 derajat itu adalah kalau di lingkaran mol itu ada di 0 dan di 90 derajat. Bukan di 0 dan di 90 derajat, tapi di 0 dan di 180 derajat. Karena lingkaran mol kan dua kali dua kali dari stress state sebenarnya. Oke. Jadi 0 dan 90 derajat. Itu yang pertama kali kita lakukan adalah mendapatkan stress state kotak 0,90 derajat. Jadi dia belum di align sama sekali, belum diputar-putar sama sekali. Ini yang pertama kali kita lakukan. Setelah ini dapat, baru kita beralih. Untuk menganalisis ini itu bagaimana caranya? Untuk menganalisis ini itu bagaimana caranya? Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada lagi? Saya ingin beritanya, Pak. Gimana, gimana? Kalau misalnya titik yang kita analisis itu, dia servosnya ada dua arah gitu, gimana, Pak? Kita menganalisisnya. Nah, itu mungkin akan ada di luar dari skop kita sekarang. Tetapi, sebenarnya, elemen yang benar itu bukan elemen dua dimensi, tetapi elemen seperti yang ada di gambar yang saya tunjukkan di sini. Elemennya itu tiga dimensi. Seperti itu. Elemennya itu tiga dimensi. Kalau misalkan arahnya berbeda, tidak pada bidang yang sama, maksud kamu tidak pada bidang yang sama, ya? Misal tegak lurus gitu, Pak. Tegak lurus, berarti tidak pada bidang yang sama, makannya berarti. Kalau tidak pada bidang yang sama, si tegangan gesernya, artinya kita harus suka tidak suka menggambar dengan elemen tiga dimensi. Akan ada atau tidak kasus seperti itu, ada. Tetapi, apakah kasus tersebut itu masuk ke pembahasan mekanika kekuatan material? Kita, itu tidak jawabannya. Karena itu kasus yang lebih advance lagi. Walaupun sebenarnya tidak susah-susah amat. jadi kalau kalian mau menganalisis, dijumlahkan saja. Jadi nanti shear stress-nya ada di dua bidang, seperti itu. Sear stress itu bisa di tiga bidang. Normal stress itu juga bisa di tiga bidang. Jadi, gini, ini mungkin kayak materi tambahan. Sear stress, kalau kita punya elemennya itu kotak. Normal stress kalau kita punya elemennya itu kotak seperti ini. Tiga dimensi ya. Kita analisisnya analisis tiga dimensi. Dia bisa punya komponen ke arah X, bisa punya komponen ke arah Y, bisa juga punya komponen ke arah Z. Itu normal stress. oke. Shear stress juga sama. Dia bisa punya komponen ke arah. Saya gambarkan gini dulu ya. Dia bisa komponennya itu ada di bidang X, Y, seperti ini. Di sini ke kiri, di sini ke atas ya. ya, sorry. Di sini ke bawah. Bisa pada bidang X, Y, bisa pada bidang X, Z, bisa pada bidang Y, Z. Jadi bisa dikombinasikan semuanya. Tetapi itu karena itu akan jadi terlalu terlalu komplikatif. Kalau misalkan pada bidang lainnya, misalkan yang ini itu kan bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. kalau misalkan yang arah satunya lagi, ini bisa dalam bidang lainnya. Bisa dalam bidang lainnya. Bisa seperti ini misalkan. Sisanya ada di sisi satunya ya. Seperti itu. atau kalau mau dalam bidang ini X, Z ya. Y, Z. Y, Z. Kalau dalam bidang Y, Z. Y itu ke atas, Z itu ke dalam. Berarti seperti ini. Sama sisi satunya lagi juga ada ya di situ. Selalu ada pasangan ya pokoknya. Seperti itu. Apakah cukup paham? Tadi yang nanya ke saya siapa tadi? Saya, Pak. Siapa tadi? Idi. Idi, ya. Cukup paham? Maksudnya, Pak. Jadi, sebenarnya yang ada di kondisi nyata itu tiga dimensi. Tetapi, untuk kasus kalian itu seperti disederhanakan. Jadi, nanti kasus-kasus yang kalian handle itu akan cenderungnya akan bisa untuk disederhanakan menjadi elemen dua dimensi. Dalam satu elemen dua dimensi, itu akan bisa ada tegangan normal ke arah X dan Y dan juga tegangan geser satu sumbu XZ. Eh, sorry. XY. Satu sumbu. Satu bidang. XY. Ini kalau lengkap akan seperti ini. Walaupun bisa tekan-tarik atau gesernya juga bisa diputar-putar kebalik. Seperti itu. Kebayang nggak itu ya? Jadi, ini batasan sekarang kita itu disini aja. Oke, tapi kalau kalian ingin belajar lebih lanjut tentang elemen tiga dimensi, tidak ada masalah. Karena itu juga nggak susah-susah. Ada di buku jelas. ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Kamu nanya itu, Pak. Cara nentuin arah shear stressnya gimana itu, Pak? Nah, tadi saya sudah. Ini yang nanya siapa nih? Pak Del, Pak. Udah apa ya? Nggak. Saya ulangi lagi lah. Ini biar kamu mengerti. Ini coba ya. Kalau tegangan gesernya itu arahnya ke bawah seperti itu, asumsinya saat kita memotong kita buatnya seperti ini. Sisi paling luar itu sisi paling luar adalah sisi yang kita jadikan acuan, Fadel. Ini elemennya ya. Elemen merah ini itu adalah elemennya. Sisi paling luar kita jadikan acuan. Kalau kayak gitu, sisi paling luar itu kita jadikan acuan. Lalu saya gambar seperti ini. Sisi paling luar di sini misalkan. Arahnya ke mana itu di sisi paling luar? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Kalau sisi paling luar ke bawah, sisi berlawanan dengan sisi paling luar harus ke mana? Ke atas. Ke atas. Dan biar dia tidak muter, dibuatlah seperti ini. Kebayang nggak, Fadel? Jadi, kita lihat satu acuan dulu. Acuannya adalah sisi paling luar. Selalu, saat dipotong ya, dipotong cekrek gitu ya, kamu buat elemennya, kira-kira elemennya seperti apa, sisi paling luarnya di sisi yang mana? Kalau yang ini itu kan, saat kita potong seperti ini, sisi paling luar ya yang di... paling luar di sini kan? Itu. Kebayang nggak, Fadel? Oke, Pak. Kebayang, Pak. Terima kasih, Pak. Pakai acuan lah, paling gampangnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ini pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus. Jadi, silahkan. Intinya adalah, sampai di sini, kalian harus benar-benar paham, baru kemudian saya akan mulai menunjukkan ke kalian arahan terkait dengan hubungannya dengan lingkaran mor itu apa. Silahkan, ada lagi. Nggak ada ya? Oke, kalau kayak gitu. Nah, terus hubungannya dengan lingkaran mor itu apa? Hubungan dengan lingkaran mor itu adalah, ini saya coba... Sebentar. Ini saya coba jelaskan terlebih dahulu ya hubungannya. Sip, kita lanjutkan ya. Sip, kita lanjutkan ya. Ini PR kalian kemarin. Ya, ini PR-PR kalian kan ya? Betul ya? Berterima kasih lah pada saya, karena saya sudah menjelaskan sebagian besar dengan menjelaskan contoh soal sebelumnya. Karena itu mirip-mirip. PR nomor 3 dan PR nomor... Ya, PR nomor 3 terutama itu kan mirip dengan pembahasan barusan. Oke. Lalu, sebelum saya mulai terkait pembahasan lebih lanjut, kenapa kok kita butuh lingkaran mor? Itu kalian juga harus tahu. Ini adalah perjanjian tanda kita. Negatif itu... Sorry, positif itu tarik. Positif itu tarik. Tegangan geser positifnya seperti ini. Tegangan geser positifnya seperti itu. Jadi, positif itu selalu tarik. Tegangan geser positifnya di sumbu 0 derajatnya adalah counterclockwise. Di sumbu 0 derajatnya adalah counterclockwise. Kalian kalau menghafalkan seperti ini atau memperhatikan yang seperti ini, coba lihat acuannya. Untuk tegangan normal, positif itu tarik. Untuk tegangan geser, di sumbu 0 derajat itu harus counterclockwise. Itu saja. Saya coba tanya, ini apakah sempat dibahas oleh Pak Bambang terkait dengan batang tarik ini? Sempat, Pak. Kalau kayak gitu, saya coba akan singkat saja. Kita itu saat kita punya kasus-kasus yang kita bahas, itu kita bisa melihat elemennya itu kotak seperti ini. Artinya apa? Artinya kita potongnya pas tegak lurus atau kita juga bisa melihat elemennya itu agak sedikit miring. Seperti itu. Artinya apa? Kita potongnya tidak pas 90 derajat, tidak pas tegak lurus. Tetapi kita potongnya agak sedikit miring. seperti itu. Itu bisa. Nah, agar general, kita coba potong pada sudut yang bisa kita ubah-ubah. Teta. Pada sudut yang kita bisa ubah-ubah. Si teta ini. Jadi kita potong pada sudut teta. Seperti itu. Lalu muncul lah ya. Tadi yang awalnya itu P. P saja kalau misalkan sudutnya 0 derajat. Di sini akan muncul P cos teta dan P sin teta. Nah, kalau kita bagi dengan cross-section areanya, itu akan muncul tau teta dan juga sigma teta. tau teta itu adalah tau teta itu adalah P sin teta. Dibagi dengan luas areanya di situ. Luas areanya yang awalnya kalau kita potong di sini itu A. Tegak lurus itu A. Ini akan jadi lebih besar kan daripada A. nilainya akan jadi A per cos teta. Oleh karena itu tau teta-nya akan hasilnya seperti ini. Hal yang sama terjadi pada yang sigma teta. P cos teta dibagi dengan si luas area ini. A per cos teta. hasilnya adalah P per A cos kawadrat teta. Dari dua itu, kemudian kita coba sederhanakan lah ya bahasanya. karena P per A ini itu adalah sama dengan sigma nol. Sigma nol itu adalah tegangan normal di arah 0 derajat. Kalau potongannya pas di 90 derajat. Dalam sigma ini, P per A itu bisa kita gantikan dengan sigma nol. Ini juga bisa kita gantikan dengan sigma nol. Lalu kita bisa lakukan operasi mantelatika di situ. untuk menyederhanakan. Karena yang awalnya itu adalah cos kawadrat teta dan juga sin cos, kita ganti. Bisa kan ya? Seperti itu. Nah kemudian masing-masing dikawadratkan, lalu dijumlahkan. setelah kita jumlahkan semua, dua persamaan itu kita jumlahkan, hasilnya adalah seperti ini. Ini yang menunjukkan hubungan dari tau teta, sigma teta, dan juga tau nol. Ini agak salah, ini di sini harusnya tau teta. tau teta, sigma teta, dan juga sigma nol. Artinya apa? Ini menghubungkan antara tegangan yang tarik tadi, tegangan aksial, akibat gaya aksial tarik tadi, dengan tegangan saat si elemennya itu diputar. Nah, setelah kita lihat hubungannya, hubungan antara sigma nol, dan juga sigma teta, tau teta, itu ternyata membentuk persamaan lingkaran. Oleh karena itulah, karena dia membentuk persamaan lingkaran, si lingkaran itulah yang sebenarnya merupakan lingkaran mor. Jadi intinya, kegunaan dari lingkaran mor, itu adalah untuk membantu kalian melakukan kalkulasi saat elemennya yang kita ingin lihat itu tidak 0,90 derajat, tidak seperti ini. Tetapi yang kita ingin lihat itu, misalkan pada sudut tertentu, misalkan seperti itu, dalam hari ini, teta ya, bagaimana caranya? Paling gampang adalah dengan lingkaran mor. karena lingkaran mor itu akan memberikan hubungan antara tau teta, sigma teta, dan juga kondisi stress state 0,90 derajat. Seperti itu. Nah, ini kalian pasti sudah dijelaskan oleh Pak Bambang, kalau kondisi lingkaran seperti itu, radiusnya seperti apa, pusatnya di mana, seperti itu. lingkaran mor muncul karena persamaan yang menghubungkan antara sigma teta, tau teta, dan juga kondisi stress state di 0,90 derajat. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Jadi, ini saya coba untuk menghubungkan antara setelah kalian mendapatkan stress state 90 derajat, misalkan seperti ini ya, tadi yang kasus sebelumnya. Misalkan seperti ini. Lalu yang harus kalian lakukan itu apa? Apa gunanya sih lingkaran mor? Nah, lingkaran mor itu gunanya adalah kalau kita ingin melihat pada stress state lainnya. Stress state selain 0,90 derajat. Seperti itu. Ada juga kegunaan lainnya untuk mendapatkan prinsipal stress dan juga tegangan geser maksimum. Seperti ini. Ini tegangan normal maksimum kan? Di situ. Tegangan normal minimum. Tegangan geser maksimum. Oke? Kenapa tegangan normal minimum, eh sorry, tegangan normal maksimum dan minimum itu penting? Kenapa tegangan geser maksimum itu penting? Kembali ke material teknik. Karena kalian, sekarang itu kan kalian belajar, sedang belajar material teknik atau di penerbangan saya lupa itu. Namanya apa ya? Terkait dengan material itu. Material pesawat dan metode manufaktur. Nah, seperti itu. Ini material. Jadi hubungannya dengan material. Kenapa itu ada hubungannya dengan material? Pasti kalian pernah belajar juga ya tentang ini. Daktal. Brittle. Oke? Kenapa ini penting? Daktal dan brittle. Ingat, brittle itu kalian sudah diajarin pasti di material teknik dan juga di material pesawat. Material brittle itu cenderungnya gagal karena apa? tegangan normal atau tegangan geser? Tegangan normal, Pak. Tegangan normal. Oleh karena itu, untuk material brittle, untuk material brittle yang kita perlu cari tahu adalah prinsip stressnya, tegangan normal maksimum dan juga tegangan normal minimum. tapi untuk material daktal, karena dia gagal akibat tegangan geser, yang kita harus cari tahu adalah ini. Tegangan geser maksimumnya. Seperti itu. Ini hubungannya seperti itu. Kenapa kok setelah kita tahu stress rate 0,90 derajat masih harus ada pemprosesan lebih lanjut? Ya jelas. Karena yang kita, tujuan akhir kita itu untuk mengetahui apakah desain kita oke atau tidak, apakah materialnya itu gagal atau tidak untuk kondisi pembebanan yang kita sedang analisis. Caranya cari taunya bagaimana, ya kita harus menganalisis. Kita harus tahu dulu materialnya getas atau daktal. Brittle atau daktal. Saat materialnya brittle, otomatis nanti kita harus cari tahu tegangan prinsipnya, tegangan normal maksimumnya dan tegangan normal minimumnya. Kalau materialnya itu daktal, ini yang harus kita cari tahu. Itulah kegunaan dari lingkaran mor. daripada kita harus coba cari sudut yang menghasilkan tegangan normal maksimum dan juga tegangan geser maksimum. Satu persatu, pusingannya, makanya kita bisa langsung lihat si lingkaran mor ini. titik mana yang menghasilkan tegangan normal maksimum? Oh ini. Titik mana yang menghasilkan tegangan geser maksimum? Oh ini. Karena tegangan geser setahu saya, kemarin Pak Bambang menjelaskannya seperti apa? Positif aranya kemana ya? Tegangan geser itu. Di lingkaran mor. Ada dua Pak kalau untuk yang satu dimensi. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Oke. Kita kelihatannya daripada pusing ya, pakai cara yang ini aja. Yang tegangan gesernya arahnya ke bawah. Agar putaran di elemen sebenarnya, dipotongan di elemen sebenarnya, dengan putaran di lingkaran mor, arahnya sama. Karena kalau tegangan geser positif itu arahnya ke atas, posisinya di atas, itu putaran di lingkaran mor, arahnya terbalik. Nanti malah kalian bingung sendiri. Jadi kita pakai yang ini ya. Nggak usah dipelajari yang ini. Kita nggak usah pelajari yang arahnya kebalik. Tetapi yang kita pelajari adalah yang arahnya sama. Seperti itu. Tegangan gesernya positif ke bawah. negatif ke atas. Tegangan normal tetap positif di kanan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Halo? Ada pertanyaan? Silahkan. Najma apa? Sudah paham, Najma? Sudah, Pak. Sudah. Silahkan, ada yang mau bertanya. Silahkan. Rashid. Rashid. M19, Rashid. Nah, hilang kemana nih, Rashid. Oke, atau ada yang lain yang ingin bertanya? Silahkan. Pak, saya mau tanya, Pak. Siapa ini? Noval, Pak. Oke, silahkan, Pak. Gimana? Berarti menentukan titik koordinatnya itu kita pakai yang sudah sigma theta sama tau theta ya? Maksudnya gimana? Kalau kita, yang mau soal PR, kemarin kan saya tuh menentukan titiknya tuh langsung pakai sigma X sama sigma Y gitu, Pak. Enggak sigma theta dulu. Jadi, kalau gitu salah atau enggak? Gimana, gimana? Di PR kamu? Kan ini kan, di sini kan sigma theta kan, Pak? Yang dipakai buat nentukan titik koordinatnya sigma theta sama tau theta. Oh, enggak juga. Koordinatnya itu maksudnya gimana? Menggambar lingkaran, Mor. Ya, maksudnya yang atau gimana? Iya. Kalau menggambar lingkaran, Mor, paling gampang, itu adalah kalian cari tahu dulu stress tip di 0,90 derajat. Stress tip di 0,90 derajat. Karena cenderungnya, saat yang pertama kalian akan dapatkan dari kasus pembebanan itu, kombinasi tegangan macam-macamnya, itu adalah stress tip di 0,90 derajat. Bener gak? Itu kan yang kalian ketahui selama ini pasti stress tipnya 0,90 derajat kan? Bener gak, Novel? Iya, bener. Iya kan? Nah, oleh karena itu, untuk menggambarkan lingkaran, Mor pertama kali, gunakanlah stress tip ini, 0,90 derajat. Lingkaran, Mor, untuk menggambarkan lingkaran, Mor, itu kan kalian cuma perlu dua titik kan? Betul gak? Iya. Iya? Nanti mungkin saya coba latihan menggambarkan lingkaran, Mor setelah ini. Oke, dengan menggunakan hasil yang tadi kita sudah dapatkan di sini ya. Kita cobalah, ini hasilnya gini, lingkaran Mornya seperti apa? Oke, hasilnya kan seperti ini ya. Lingkaran Mornya seperti apa? Nanti kita coba gambarkan. Habis ini. Tetapi, yang saya ingin tanyakan ke kalian, itu lebih ke arah, apakah kalian paham hubungan antara stress tip 0,90 derajat dan lingkaran Mor? Dan apa kegunaannya? Lebih ke arah itu dulu. Bagaimana menggambar lingkaran Mor? Itu saya akan jelaskan setelah ini. Kalau tadi, kamu sudah paham ya berarti ya? Insya Allah sudah. Yang lain, silahkan. Apakah masih ada pertanyaan tentang hubungan itu? Saya ingin bertanya, Pak. Kan kalau di kasus ini, dia potongnya di kanan, lalu arah rotasinya kan sama dengan arah lingkarannya. Kalau misal kita potongnya bukan di kanan, tapi di kiri itu, dia arah rotasinya apakah masih sama atau jadi kebalik? Ini, kalau misalkan dipotong di kiri ya, misalkan mana tadi batangnya? Ini batangnya kayak gini ya. Misalkan dipotong. Gini kan ya? Terus, yang kita lihat itu bukan sisi kanannya, tetapi sisi kirinya. Iya, berarti masuk teman gini kan? Iya, Pak. Terus ada P di situ ya. Oke? Kalau seperti itu, sama saja. Potongannya tetap sama, arahnya tetap sama. Intinya gini loh, saat kita memutar elemen dari elemen 0,90 derajat ke elemen ke sudut manapun, Sudut putarannya itu, perputarannya itu clockwise atau anti-clockwise, searah atau berlawanan arah dengan putaran di lingkaran morf, lebih ke arah situ. Jadi kan gini, kalau di arah 0 derajat, itu kan nanti elemennya akan seperti ini kan ya? Kalau dipotongnya tegak lurus. Betul nggak? Nah, kalau misalkan kita potongnya pada sudut tertentu, seperti ini misalkan. Potongannya akan seperti ini kan? Betul kan ya? Iya, Pak. Nah, itu perputarannya itu kan sebenarnya clockwise theta kan ya? Dari 0,90. Betul kan? Nah, kalau kayak gitu, misalkan nanti di lingkaran morf pun juga akan clockwise theta. Jadi bukan ke arah, lebih ke arah potongannya di kanan atau di kiri, nggak ada hubungannya itu. Lebih ke arah elemennya itu diputarnya seperti apa? Apakah arahnya clockwise atau anti-clockwise? Apakah searah dengan putaran dari si lingkaran morf atau tidak? Kalau misalkan lingkaran morfnya kalian buat seperti ini, positif sigmanya pasti ke kanan kan ya? Tegangan gesernya pasti kalian buat ke atas, positifnya. Itu saat kalian memutar di sini, clockwise theta, di sini itu akan kebalikannya. Jadi anti-clockwise. Kebanyakan nggak? Halo? Gimana, Pak? Maaf. Gini, gini. Ini elemennya itu kan saya putar clockwise ke arah clockwise, arah theta ya? Theta sebesar theta ke arah clockwise. Iya. Nah, kalau sigmanya, tegangan gesernya arahnya positif ke atas, itu nanti misalkan tegangan arah 0 dan 90-nya di sini, misalkan kita sudah tahu gitu ya. Jadi kita bisa gambar lingkaran morfnya, misalkan. Duh, ini gambar jelek. Seperti itu, misalkan. Atau untuk kasus ini sebenarnya salah sih. Karena dia cuma ada tegangan normal doang kan ya, arah 0 dan 90. Kalau tegangan normal arah 0 dan 90 positif, berarti di 0 derajat akan seperti ini titiknya, di ini akan seperti ini ya. Betul nggak? Di 90 derajatnya 0 kan? Tegangannya adalah 0 dan 90 seperti ini kan? Betul nggak? Berarti lingkaran morfnya kita seperti ini. Nah, misalkan kita tahu bahwa ini adalah titik pertama kita di sini kan? Di 0 dan 90. Kalau kita ingin memutar sebesar teta, Oke, di sini teta, Saya ingin tahu stress state dari elemen ini. Gimana caranya? Di sini diputarnya jadi 2 teta kan ya? Betul ya, di elemen di lingkaran morfnya itu jadi 2 teta kan? Betul kan? Iya, Pak. 2 teta. Arahnya clockwise atau anti-clockwise? Kalau kayak gitu. Ini misalkan titik pertama kita, ini titik pertama aksen. Titik pertama yang baru. Titik pertama aksennya itu akan gimana ya itu? Tetap clockwise nggak sih, Pak? Loh, ini sigmanya di atas tapi. Positif. Anticlockwise berarti, Pak? Anticlockwise. Maaf, tau-nya di atas positif. Berarti dia akan jadi anticlockwise. Yang harusnya clockwise teta, jadi anticlockwise kira-kira di sini misalkan. Ini 2 teta. Ini adalah stress state 1 bintang kita. Kalau di sini itu 2 ya, misalkan 2 bintang. Di sini, di atas ini 2. Ini 2 ya. 2. Oke. Yang 2 itu harusnya di sini 0. Oke. Kita putar juga. Yang tadi awalnya putarannya adalah clockwise teta, jadi anticlockwise teta. Jadi di sini. Stress state kita selanjutnya adalah ini 2 bintang. Itu di sini. Kebayang nggak? Lumayan kebayang, Pak. Makasih. Seperti itu kan? Jadi begini. Kalau kamu membuatnya, tau-nya ke atas, itu jadi arahnya berlawanan putarannya. Tetapi kebalikannya, kalau misalkan tau-nya ke bawah, positif tau-nya ke bawah, positif tau-nya ke bawah ya, tegangan gesernya positif ke bawah, saat tadi sudah digambarkan, misalkan seperti ini lingkar akornya, saat kamu memutar teta clockwise di sini, di sini akan jadi 2 teta, tapi clockwise. Ini jadi 1 bintang kita. Di sini nanti akan jadi, ini karena ini titik 2, ini jadi 2 bintang kita. Tapi ini dan ini sama saja sebenarnya. Perbedaannya kan cuma positif ke bawah atau positif ke atas. Kebayang nggak? Terbedaannya cuma itu. Satu positif ke bawah, putarannya di sama, yang satu positif ke atas, putarannya di sama, yang putarannya berlawanan arah, tetapi nilainya akan sama saja hasilnya nanti akhirnya. Tetapi, saya lebih prefer kalian pakai yang ini, yang arah ke bawah. Karena itu berdasarkan, kalau berdasarkan buku yang kita ikutin sekarang, itu seperti itu. Jadi kita ikutin saja buku, nilai tegangan geser positifnya, itu adalah arahnya ke bawah. Perputarannya sama antara perputaran elemen, dengan perputaran di lingkaran mor. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Sampai? Mau mastiin nanya, Pak. Berarti kalau tetanya diputar CCW, berarti shear stress itu yang positif di atas gitu ya, Pak? CCW itu counterclockwise, ya. Tetanya diputar, counterclockwise. Sear stressnya positifnya, ini kan, di bawah kan? Maksudnya gini, Pak. Bukan, bukan. Bukan gitu. Clockwise kan, anti-clockwise itu terserah kalian mau muter kemana. Lebih ke arah, putarannya searah atau berlawanan arah. Jadi kalau di sini, diputarnya misalkan counterclockwise, di sini kalian ingin mutarnya searah, counterclockwise juga, tegangan gesernya harus ke bawah. Jadi gini, intinya adalah, saat kalian menggunakan definisi tegangan geser itu arahnya positif ke bawah, arah putar antara theta di elemen dengan theta di lingkaran more itu akan sama. Saat di elemen diputarkan clockwise, di lingkaran more juga akan clockwise. Tetapi saat di elemen itu counterclockwise, di lingkaran more juga akan counterclockwise. Biar nggak bingung. Tapi tegangan gesernya positifnya ke bawah. Kebayang nggak, Dih? Oh, kebayang, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kita pokoknya stick, kita coba apa namanya, fix dengan ini saja. Kalian coba, Pak, pelajarinya yang ini saja. Tegangan geser itu positif ke bawah. Positif ke bawah itu maksudnya apa namanya? Di lingkaran more ya, khusus di lingkaran more ya. Positifnya itu ke bawah. Khusus di lingkaran more. Sehingga rotasinya jadi sama arahnya. Rotasinya sama, tetapi tetap dikali dua ya, untuk yang di lingkaran more. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Nanti setelah ini kita coba latihan bareng-bareng bagaimana cara membuat si lingkaran more itu. Oke? Coba aja nanti setelah ini. Saya ingin menunjukkan satu dulu. Nah, ini yang kemarin saya tunjukkan ke kalian ya. Ingat tadi, tujuan kita itu kan mencapai, mencari nilai tegangan geser maksimum dan juga tegangan normal. Maksimum. Biasanya seperti itu kan ya? Nah, coba kalau misalkan kalian harus menggunakan metode potongan. Metode potongan itu yang tadi, yang sudah dijelaskan Pak Bambang minggu lalu juga. Kita potong, oh, untuk dapat tegangan geser ini materialnya terbuat dari baja, tidak tahu. Oke? Oleh karena itu, kita harus cari tahu tegangan geser maksimumnya. Nah, biar dapat tegangan geser maksimumnya, itu misalkan saya mau pakai metode potongan. Oke, saya coba potong di tepah 10 derajat. tegangan gesernya nilainya berapa ya? Terus. Saya coba potong lagi di sudut lainnya, misalkan 20 derajat. Berapa nilainya? 30 derajat. Berapa nilainya? Dan seterusnya. Coba di refine lagi satu derajat, satu derajat. Dipotong terus-terusan. Untuk dapatkan nilai tegangan setelah di rata, setelah kalian buat grafiknya, nilai tegangan yang paling besar. Kalau pakai metode potongan seperti itu, itu akan merepotkan. Karena kita harus melakukan banyak sekali potongan untuk bisa mencapai nilai tegangan geser maksimum atau nilai tegangan normal maksimum, principal stress. Nah, oleh karena itu, guna dari lingkaran more itu seperti itu. Untuk membantu kalian mencapai tegangan, mencari nilai tegangan geser maksimum atau tegangan normal maksimum tanpa harus motong sedikit-sedikit. Karena setiap kali motong itu, kan lumayan itu. Oke? Nah, itu satu. Nah, terus saya coba pengen nunjukkan satu hal ya. Ini. Ini kan kemarin waktu itu saya coba ulang lagi. Ini yang dengan apa? Kamera ya. Stress camera. Itu kalau kita coba lihat satu elemen. Kita zoom in ya sampai dapat satu elemen. Oke. Lalu, setelah dilihat dari setelah zoom in tersebut, dari stress camera kita dapat tegangan di 0.90 derajat. Oke. Coba bayangkan ya kalau misalkan kita ingin mendapatkan nilai misalkan tegangan geser maksimum. Kita ingin dapat tegangan geser maksimum. itu yang kalau pakai cara potongan itu akan kita harus memotong banyak sudut itu. Permisi Pak, maaf. layarnya masih di powerpoint. Maaf, maaf, maaf. Saya stop. Aduh. Untung ya kamu kasih tau. Bentar. misi Pak. Untuk absen bagaimana? Absen sih belum ini ya? Belum saya buka ya? Belum Pak. Oke, oke, oke. Yaudah habis ini saya buka. Mungkin saya akan buka sampai jam 4 lah habis ini. Mohon maaf ya ada gangguan. Oke. Coba ya. Ini 0,90 derajat. 0,90 derajat itu seperti ini. Tegangan gesernya 60 ya tadi ya. Lalu kita ingin coba mencari nilai tegangan geser maksimum. Saya putar ke kanan clockwise kok malah mengecil? Wah, gagal. Saya putar ke kiri counter clockwise oh, tambah besar. Tambah besar. disini tambah besar terus mengecil disini. Oh, ternyata maksimumnya di 65. Gitu. Oke. Tetapi kita bagaimana cara mencari ini kalau kita pakai cara potongan kan berarti harus dipotong satu-satu. Nah, kalau dengan lingkaran kita bisa langsung melihat dari si lingkaran itu tegangan geser maksimum nilainya berapa. Di sudut berapa kita bisa langsung tahu. Seperti itu. Oke. Terus contoh lain. Misalkan kita mencari tegangan normal maksimum. Positif ya. Tegangan normal maksimum. Awalnya itu 60 dan berapa ini? 89 atau 10 gitu ya. Coba saya putar. 7. Naik terus. 85, 86, 87, 89, 90. Naik terus. Eh, mulai turun disini. Ya. Tegangan normal maksimumnya ada di 100. Saya nggak bisa pas nih. Nah, pas 100. Nah, pada saat prinsipal stress terjadi ini prinsipal stress maksimumnya 100. Kalian bisa lihat kan? Prinsipal stress maksimum 100. Minimumnya 30. Nah, apa yang kalian bisa lihat dari tegangan gesernya? Muncul tidak itu tegangan gesernya? Tegangan gesernya 0 disini. Tegangan gesernya 0 disitu. Satu hal yang kalian harus tahu pasti adalah saat kita mencari prinsipal stress, stress state-nya stress state-nya itu isinya hanya normal stress saja. Tidak ada tegangan geser. Kalau misalkan kita coba lihat kembali ke disini ya. Lingkaran more ini. Bisa dilihat ya ini? Tegangan geser saat kita mencapai prinsipal stress disini ya. Tegangan normal maksimum dan juga tegangan normal minimum 0,90 derajat. Ini 0 derajatnya misalkan ini 90 derajatnya. tegangan gesernya disitu kondisi ini disini 0 disini juga 0. Oke. Jadi saat kondisi prinsipal stress pasti yang terjadi adalah tegangan geser disitu pasti tidak akan ada yang muncul. Yang muncul hanya tegangan normal saja. Baik itu karena X maupun Y. Seperti itu. ini saya kelihatannya saya lanjutkan recording ini. Saya coba memberikan contoh dengan yang tadi kita bahas ya. ini ya. Jadi stress state kita terakhir itu adalah 0-nya adalah 214,09 megapaskal di 90 derajat itu ada 175,05 megapaskal. oke kita coba lihat ya ini 214,09 tarik lalu ada juga geser arahnya seperti itu nilainya adalah 175,05 megapaskal. Nah saat kita membuat lingkaran yang bisa kita lakukan sekarang itu adalah membuat titik acuan selalu membuat titik acuan titik acuan pertama saya misalkan ambil titik di sini ya di titik pertama oke lalu titik kedua saya adalah di sini titik kedua nah di titik pertama dia akan ada tegangan geser tegangan normal 214,09 megapaskal tegangan gesernya positif atau negatif itu 175,05 di titik pertama negatif negatif karena clockwise ya tadi perjanjian kita adalah counterclockwise positif nah sekarang kita gambarkan positif tegangan geser ke bawah positif tegangan normal ke kanan oke tegangan geser tegangan normal oke nilainya misalkan disitu adalah 214,09 mungkin kira-kira kurang panjang tegangan gesernya mungkin kira-kira disini disini ya angkanya lalu disitu ada tegangan geser besarnya adalah negatif 175,05 kira-kira disini ini kita dapatkan titik pertama kita kemudian titik kedua titik kedua itu ada tegangan geser doang hanya tegangan tegangan geser saja tegangan geser saja besarnya adalah positif atau negatif positif 175,05 hanya tegangan geser saja titik kedua dari dua titik oke kita bisa membuat silingkaran ini nanti akan jari-jari pusat lingkaran lalu kalian bisa gambarkan lingkaran dari situ karena saya skalanya agak mengenai bagian lainnya nanti nanti kira-kira lingkarannya akan seperti ini gambar saya kalau dibandingin sama Pak Bambang jauh mohon maaf makanya kenapa kalian akan sangat penting kalau pas waktu jian itu pakai bawa jangka itu untuk ini biar skalanya benar seperti itu ya itu kira-kira lingkaran agak jelek sedikit tapi yaudah oke ini detik ini detik nah misalkan yang kita nyatakan itu adalah stress state dari stress state dari prinsipal stress kondisi prinsipal stress kondisi prinsipal stress adalah seperti ini tegangan normal maksimum dan minimum ya nah kalau seperti itu kita bisa gambarkan nanti berarti ini misalkan stress state kondisi awal kita seperti ini 214 dan 175 lalu kita ingin coba lihat stress state yang di sini ini titik ketiga kita lalu di sini titik keempat kita titik ketiga saya coba cari dari saya coba cari dari titik pertama titik pertama di sini kan titik kedua ini adalah 0 derajat saya nah kalau di lingkaran mor dari 1 ke 3 itu clockwise sudutnya berapa sudutnya kalian bisa cari sendiri di sini nilai panjang ini itu adalah 175,05 sedangkan dari sini ke sini itu adalah 214,09 jadi kasusnya sekarang jadi kasus geometri kasus matematika kalian kalian punya panjang seperti itu arahnya lalu titik tengahnya di sini itu kan harusnya 214 ditambah 0 dibagi 2 karena titik di sini itu 214 di sini 0 dibagi 2 berarti 107,045 y-nya 0 dari situ kalian bisa dapat segitiga ini jarak di situ kalian dapat jarak y-nya kalian dapat kalian bisa dapat tetanya di situ dari tangan tangkat minus 1 dari tadi nilai y-nya adalah 175,05 dibagi 107,045 karena 214,09 dikurangi 107,045 panjang di sini akan sama 107,045 ini kalian dapat tetanya sebenarnya kalau di sini 2 tetanya kalian dapat 2 tetanya kalian dapat 2 tetanya nanti kalau kalian mau menggambarkan state-state-nya itu seperti apa digambarkan seperti ini kalau kondisi ekstrimnya itu pada saat prinsipal stress elemen yang akan seperti ini dengan di sini adalah angka teta tadi nilainya bagaimana kita bisa hitung nilainya kita kan di sini harus cari tahu tegangan normal tegangan normal maksimumnya dan juga tegangan normal minimum bagaimana cara mencari tahu dari jari-jari ini tinggal main geometri jari-jari itu kita punya nilai angka jari-jari angka jari-jari itu kita bisa dapat dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat itu akan jadi jari-jari kuadrat jadi jari-jari kita sama dengan tadi balik lagi 175,05 kuadrat tambah 107,045 kuadrat kita dapat jari-jari titik maksimumnya itu berapa titik tengah ini ditambah dengan jari-jari itu akan jadi prinsipal stress pertama kita jadi 107,045 plus jari-jari tegangan minimumnya sigma 2 107,045 minus jari-jari sigma 1 nanti kalian gambarkan di sini sigma 1 kenapa sigma 1 di situ karena ini sekarang titik nomor 3 sedangkan di sini adalah titik nomor 4 ini sigma 2 ini adalah stress state kita saat kondisi extreme prinsipal stress seperti itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan secara garis besar seperti itu silahkan juga ada yang bertanya siapa ini saya ingin bertanya sejauh ini kan kita juga berlingkaran kalau misalnya elemen stressnya itu bentuknya persegi kalau misalnya bentuknya saya tahu arah kamu kemana kamu dapet contekan untuk nomor 4 itu silahkan silahkan kalian pikirkan karena saya tidak bisa memberikan bocoran sekarang silahkan kalian pikirkan tapi saya perlu kasih tahu satu bahwa untuk lingkaran yang tidak persegi itu yang seperti Pak Bambang itu memang bisa diselesaikan tapi coba kalian pikirkan baik-baik untuk menyelesaikan itu silahkan tetapi saya perlu kasih tahu bahwa materi tentang ini lingkaran yang tidak persegi itu untungnya untuk kalian tidak akan masuk ke ujian itu hanya materi pengayaan saja tapi saya tidak akan kasih bocoran dulu Alia silahkan kalian pikirkan dulu ada lagi yang ingin bertanya silahkan terkait terkait dengan lingkaran mor terkait hubungan antara lingkaran mor dengan beban kombinasi terkait dengan analisis tegangan silahkan Pak siapa siapa Najma Pak jadi kalau tegangan normal maksimum dan minimum itu selalu terjadi di saat yang bersamaan ya Pak di elemen kalau elemen nya 90 derajat kalau elemen nya itu kotak elemen nya kotak selalu terjadi pada elemen yang sama 0,90 betul maksudnya bukan 0,90 selalu terjadi pada elemen yang sama karena kan ini kalau elemen nya kotak itu kan berarti di dalam lingkaran morsel isinya 180 derajat pasti kan itu sama juga dengan tegangan geser maksimum dan juga tegangan geser minimum itu juga akan terjadi pada elemen yang sama jadi kalau kita lagi melihat di mor misalkan kita tinjau di suatu titik berarti titik di situ dan titik yang berseberangan dengan dia itu berarti itu ada dalam satu elemen yang sama kan ya Pak betul makanya kan ini satu dan dua itu di satu elemen yang sama terus tiga dan empat di elemen yang sama betul sekali selalu seperti itu karena 180 derajat di lingkaran mor itu sama dengan 90 derajat di elemen 90 derajat di elemen itu artinya apa kalau itu kotak yang satu arah ini misalkan 0 derajatnya 90 derajatnya arah ke sini itu akan langsung ketahuan dari elemen tersebut dari apa dari kombinasi tersebut gitu kebayang gak enak Coba kebayang Pak ini pertanyaan bagus silahkan yang lain ada pertanyaan lagi maksud dari elemen yang sama gimana Pak ini siapa nih ayo dia Pak elemen yang sama itu maksudnya gini coba ya kalau misalkan elemen kita ini yang standar-standar aja ya ayo dia ya elemen kita kotak kan standarnya kotak ya seperti ini persegi oke kalau yang disini arahnya 0 derajat disini arahnya kemana nih ayo dia 90 derajat betul gak kalau di lingkaran morenya misalkan titik pertama itu disini gitu 0 derajatnya disitu 90 derajatnya dimana ayo dia di 2 Pak di 2 180 derajat jadi intinya adalah titik yang berlawanan di lingkaran more itu selalu akan akan menjadi satu kesatuan di elemen kalau elemen yang kamu tinjau itu adalah elemen kotak elemen persegi kebayang gak jadi kombinasi antara 1 dan 2 itu akan jadi ini satu elemen ini kombinasi 3 dan 4 kombinasi ini 3 dan 4 itu akan jadi satu elemen ini kebayang gak pokoknya yang berlawanan yang apa diselisih 180 derajat di lingkaran more itu akan nanti selisihnya 90 derajat di elemen dan itu akan membentuk satu elemen maksudnya kayak elemen di posisi itu gitu ya Pak di titik yang kita tinjau gitu ya Pak betul jadi kayak titik misalkan titik nomor 3 titik nomor 3 dan juga titik nomor 4 itu kan disini kan berseberangan ya 180 derajat di lingkaran more 180 derajat lalu di elemennya sendiri kan 90 derajat ya itu kan jadi satu elemen sendiri kan 3 itu disini ini nilainya jadi kesini 4 itu disini nilainya jadi disini kebayang kan ya kebayang Pak tapi sebaiknya yang jadikan acuan satu dulu aja jadi misalkan kalian ingin memindahkan dari mengubah sudut dari dari 1 ke 3 kalau 1 ke 3 itu kan berarti 2 tetanya clockwise seperti ini kan nah makanya arah dari tetanya di elemen sebenarnya potongan elemen sebenarnya jadi teta clockwise seperti itu seperti disini ya seperti disini teta clockwise nah dari situ coba lihat dulu yang nomor 1 oh nomor 1 jadi acuan oke nomor 1 0 derajatnya kesini setelah berpindah jadi kesitu jadi kesini kan jadi kesitu yang awalnya adalah horizontal kesana jadi kesini ini sekarang jadi arahnya nomor 3 makanya saya tuliskan nomor 3 disitu sama halnya dengan nomor 2 nomor 2 diputar clockwise 2 teta akan jadi ke nomor 4 yang awalnya ke atas vertikal sekarang jadi kesini sudut ini sudut dari sini kesini ini adalah teta ini pasti gitu tapi yang jadikan acuan salah satu saja yang horizontal saja yang paling gampang kebayang ayo dia iya pak sudah kebayang yang lainnya pertanyaan terakhir silahkan iya silahkan siapa ini berarti kesimpulannya yang kotak yang miring yang 3 4 ini ini elemen yang menyebabkan maksimumnya ya pak betul prinsip stress tegangan normal maksimum dan tegangan normal minimum walaupun nanti pasti akan ada pertanyaan lagi nanti akan ada disini apa namanya kalau saya pengen cari tahu yang nomor 5 dan nomor 6 ini bagaimana karena itu juga penting itu kan tegangan geser maksimum dan minimum nomor 6 itu tegangan geser maksimum nomor 5 tegangan geser minimum itu juga penting kalau materialnya dakta gitu ya itu coba kalian bikin aja sendiri jadi kan nanti harus diputar lagi kan ini putar counterclockwise tapi counterclockwise misalkan alpha 2 alpha kesini dari sini ke sini 2 alpha misalkan yaudah nanti disini kalian buat dari horizontal ada sudut lagi misalkan ini sudutnya alpha bikin elemen lagi disini ini akan jadi elemen yang menghasilkan tegangan geser maksimum oke elemen yang menghasilkan tegangan geser maksimum tapi ada tegangan normalnya juga ya dari 1 ke 5 ini sekarang nomor 5 nya disini ada tegangan normalnya tegangan normalnya itu sama dengan si titik pusatnya 107, 0,45 lalu ada tegangan geser di atas itu negatif negatif berarti clockwise kesini ke bawah disini ke atas tegangan geser nilainya adalah sama dengan jari-jarinya oke tegangan geser maksimum itu sama dengan jari-jarinya ini seperti itu di bawahnya juga ada tegangan normal tegangan normal titiknya sama 107, 0,45 seperti itu ini nomor 6 halo halo tadi yang nanya kesini halo kok hilang ya sudah seperti itu oke sebentar lagi absensi akan saya buka sampai jam 4 sore jadi kalian silahkan absen selain oke kelihatannya kuliah kita hari ini cukup sampai disini karena ini sudah 12 oke ya sampai ketemu hari Senin minggu depan selamat berlibur pemisi pak ya ya kenapa PPT oh PPT kalian belum dapet ya yaudah nanti saya siap boleh oke pak ya PPT ya silahkan silahkan tadi kamu potong terus siapa tadi atas nama Brian kenapa Brian boleh request soalnya pak Bambang request soalnya pak Bambang untuk topi seperti lingkaran dan seterusnya oh kan kemarin ada itu yang di PRT itu soalnya pak Bambang oke udah kalian belajar yang normal normal aja dulu kalau kalian fokusnya ke fokusnya ke soalnya pak Bambang malah pusing nanti ya kelihatannya itu apa kalau kalian